Sering orang bilang jika sepak bola bukanlah matematika. Hal itu mungkin memang benar. Tapi, ternyata gak sepenuhnya demikian. Di video kali ini, kita akan tunjukkan bagaimana para pemain timnas Indonesia memakai ilmu matematika untuk bisa mencetak gol-gol yang cukup menakjubkan. Dua gol dari Egi Maulana Fikri berikut ini dibuat gak cuma dengan asal-asalan ataupun hanya sebuah keberuntungan semata. Melainkan Garuda muda bermain dengan penuh perhitungan, mengkalkulasi dengan cermat situasi di lapangan agar dapat menemukan celah yang paling terbuka untuk bisa membobol gawang Myanmar. Untuk gol pertama, kita akan lihat bagaimana timnas Indonesia memakai matematika untuk mencari area yang unggul jumlah pemain. Semakin tinggi dan kita selakukan oleh pemain-pemain Garuda Nusantara, masih ada 20 menit, masih panjang sekali waktu. 20 menit ini, ayo seluruh rakyat mendukung kalian. Semangat dan mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Oh, si Majutang tadi digajar sliding tapi bukan pelanggaran. Lutfi melebar lagi kepada... Goal penyama kedudukan di menit 71 ini, berawal dari bola yang di area sayap kanan timnas. Setelah menerima bola dari Saddil Ramdhani, Syahrian Abimanyu memutuskan untuk backpass dulu ke Muhammad Lutfi, karena di area kanan situasinya sedang sama jumlah dengan pemain Myanmar, yaitu 2 lawan 2. Lutfi memutuskan untuk memindah arah serangan ke tengah, guna penemukan area yang secara jumlah lebih unggul. Nur Hidayat lantas memberi bola ke Samuel Siman Juntak, yang memang dilihatnya bebas dalam situasi 1 lawan kosong, di sayap kiri. Setelah bola di kiri, 3 pemain Myanmar datang, dan hanya Febi Eka yang membantu Samuel. Sekarang situasi di area kiri ini timnas jadi kalah jumlah, 2 lawan 3. Tapi dengan 3 pemain Myanmar datang, ternyata malah membuka area tengah pertahanan mereka. Samuel jadi bisa lihat dengan baik Hanis Sagara di tengah, yang cuma 1 lawan 1 dengan back lawan. Bola pun akhirnya diberikan ke Sagara. Setelah balik badan, ternyata di depan Sagara situasinya kurang menguntungkan. Ada Egi dan Saddil di sana, tapi situasinya kalah jumlah cukup signifikan, yaitu 2 lawan 4. Tapi Sagara juga bisa lihat di sisi kanan, ada Rifat Marasabe siang tanpa pengawalan. Sagara berniat memindah bola ke Rifat, namun lewat bantuan Lutfi dulu, karena jalur passingnya masih tertutup lawan. Setelah menerima bola, Rifat melihat di area tiang gawang sisi jauh, ada situasi cukup menguntungkan buat timnas. Di mana ada situasi yang cuma 2 lawan 2 di dekat gawang, antara Egi dan Febi Eka, dengan pemain lawan. Diangkatlah bola ke tiang jauh oleh Rifat, yang akhirnya terjadilah gol pertama, yang dibuat oleh Egi. Bisa kita lihat di gol tadi, jika ternyata sepak bola jadi jauh lebih mudah dimainkan, jika kita memakai hitung-hitungan jumlah, berapa lawan berapa. Untungnya, matematika yang dipakai cuma matematika yang sangat sederhana, yaitu tentang penjumlahan. Sementara di gol barusan, Garuda muda mencari area yang unggul jumlah. Di gol kedua setelah ini lebih keren lagi. Mereka gak lagi hanya mencari, tapi justru bisa menciptakan sendiri keunggulan jumlah. Garuda muda memanfaatkan pergerakan dengan, ataupun tanpa bola, untuk bikin lawan jadi kalah jumlah. lebih baik lagi, lebih memuaskan lagi ratusan juta masyarakat Indonesia yang disambil semua memenangkan perhampingan kita lihat pergerakan yang sangat baik dari mata walaam mencari celah kepada Egy Messi Egy Messi, Egy Messi, Jepret Goal, 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 goal Goal, 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 goal Goal ini berawal dari Rahmat Irianto, yang menerima lemparan ke dalam dari sisi kiri di depan Rahmat, situasi yang terjadi adalah Samuel dan Lutfi yang dua lawan dua dengan pemain depan Myanmar karena situasi itu kurang menguntungkan, Rahmat memutuskan untuk memindahkan bola ke kanan lewat Nur Hidayat karena memang disana ada Asnawi yang kosong gak terjaga tau jika di depannya ada Rifat yang dalam situasi satu lawan satu dengan winger Myanmar, Asnawi just melakukan dribbling mendekat ke arah Rifat dengan cerdik, Asnawi ingin situasi satu lawan satu itu jadi dua lawan satu, dengan dia mendekat ke Rifat dan benar aja, pemain Myanmar tersebut jadi dalam situasi sulit, mau menutup Asnawi atau Rifat dengan sedikit tipuan membelokkan badannya ke kanan pemain Myanmar itu juga dengan mudahnya ikut bergeser ke kanan yang justru malah membukakan jalan Asnawi untuk bisa melewatinya dengan dribbling lurus ke depan di saat yang bersamaan Egi memutuskan untuk turun sedikit ke belakang setelah melihat situasi di area sekitar Asnawi dan Rifat setelah Asnawi bisa melewati winger Myanmar tadi kehadiran Egi ini membuat situasi di sekitar bola sekarang jadi tiga melawan dua karena situasi di area kanan ini unggul jumlah satu pemain sangat mudah buat trio Asnawi Rifat dan Egi untuk bisa mengeliminasi dua pemain Myanmar yang memang kalah secara jumlah Asnawi lantas memilih untuk memberi bola ke Rifat dan ternyata fullback kiri Myanmar terpancing untuk mendekat ke bola kemudian Egi melihat area kosong yang ditinggalkan fullback Myanmar tersebut dengan sigap Egi berlari ke ruang terbuka itu untuk mendapatkan terupas dari Rifat back tengah Myanmar yang seharusnya mengawal Egi sangat terlambat untuk membaca situasi ini tahu jika dia gak akan bisa menutup terupas yang diterima Egi dia memilih untuk melakukan jebakan offside tapi karena jebakan offside yang dibuatnya gak terkoordinasi baik dengan temannya yang lain Egi tetap bisa ngacir dalam situasi onside Egi lantas membawa bola ke dekat gawang dan membuat gol kemenangan untuk timnas Indonesia proses untuk gol kedua ini jauh lebih cepat daripada gol pertama karena gak perlu mencari dulu area yang unggul jumlah tapi malah menciptakan sendiri build up serangan pun jadi sangat mudah untuk bisa progres ke depan dan lebih cepat untuk bisa terciptanya peluang mungkin memang benar jika sepak bola bukanlah matematika tapi karena matematika adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan ternyata kita bisa memakai ilmu matematika untuk bisa bermain sepak bola yang lebih baik hanya dengan hitung-hitungan sederhana Garuda muda bisa menemukan celah yang paling efektif di pertahanan lawan untuk bisa mencetak dua gol Tentunya kita sering bertanya-tanya kenapa Shintayong masih sangat mengandalkan Dedik Setiawan sebagai striker padahal sampai detik ini dia masih kesulitan untuk mencetak gol sekarang kita akan bedah misteri ini dengan cara membuka salah satu rahasia yang paling penting dari cara main timnas yang disukai dan diinginkan oleh Shintayong rahasia yang akan kita ungkap ini ternyata selama ini juga berdampak ke siapa aja pemain yang jadi favoritnya dan seperti apa tipe pemain yang dia butuhkan tonton selengkapnya di seri Membedah Rahasia Shintayong di video berikut klik like dan subscribe lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati